Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Wuh, udah lama banget ya gue gak ngebahas soal kartun Adventure Time. Karena belakangan ini gue fokus banget buat nge-expand pembahasan gue mengenai kartun lain. Jadi ya, mungkin ini waktunya buat gue untuk ngebahas soal kartun Adventure Time kembali. Karena gue ada juga beberapa dari kalian yang di kolom komentar meminta gue untuk membahas soal kartun Adventure Time kembali. Dan ya, sebenernya sih masih banyak hal yang pengen gue bahas Dari daftar list yang pengen gue buat itu ada tentang soal Lemon Grab dan Lemon Hope. Lalu juga ada kisah cinta Finn. Dan kisah cinta Putri Bubblegum dan Marceline. Ya, pokoknya masih banyak lah pembahasan gue tentang Adventure Time. Belum lagi masih ada 2 episode lagi dari Adventure Time Distant Land. Dan untuk video kali ini, gue bakal ngebahas tentang 2 episode dari Adventure Time Distant Land yang masih tersisa. Yang berjudul Wizard City dan Together Again. Bisa dibilang ini kayak semacam prediksi gue aja ya. Karena untuk sekarang, kita masih belum mendapatkan informasi yang banyak. Hanya beberapa ya potongan-potongan info aja gitu. Jadi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Yang pertama, gue mau ngebahas tentang kapan episode selanjutnya rilis. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari 2 episode sebelumnya yang berjudul BIMO dan Oksidian. Untuk BIMO sendiri, pertama kali rilis pada tanggal 25 Juni tahun 2020. Sedangkan Oksidian rilis pada tanggal 19 November tahun 2020. Yang itu berarti gap antara episode 1 dan episode 2 sekitar ya 5 atau 6 tahunan. Eh, sorry. 6 tahun, 5 bulan. Jadi, kalau misalnya kita bisa asumsikan untuk episode selanjutnya, yaitu Wizard City episode ketiga, bisa rilis antara bulan Maret, April, ataupun Mei. Ya, harapan gue sih antara Maret atau nggak April ya, karena lebih cepat lebih baik gitu. Lalu, untuk yang kedua, gue mau ngebahas tentang plotnya. Untuk yang pertama, kita akan ngebahas tentang plot dari episode ketiga yang berjudul Wizard City. Jadi, kalau misalnya kita lihat, episode tiga ini kan ganjil. Sedangkan kalau misalnya kita lihat sebelumnya, yang mana episode ganjil itu berjudul BIMO berlatar waktu di masa lalu. Setelah dari luar angkasa, dia kembali ke bumi dan ternyata Finn dan Jack pada saat ini masa kecil. Jadi, mungkin perkiraan gue adalah, Wizard City ini akan berfokus pada karakter Peppermint Butler yang berusaha membelajari sihir. Kalau misalnya kalian terus nonton Adventure Time, harusnya kalian sadar kalau misalnya Peppermint Butler ini punya hubungan antara sihir itu bisa bilang kuat banget gitu loh. Bahkan, dia sendiri punya teman itu si Dead, kematian. Terus juga Prismo, ya intinya banyak lah gitu. Dia punya koneksi soal dunia sihir gitu. Perkiraan gue, kalau misalnya andaikan ini berlatar waktu di masa lalu, bisa saja ceritanya tentang Peppermint Butler berusaha mempelajari sihir. Jadi, pada saat itu Candy Kingdom masih dalam proses pembangunan. Peppermint Butler masih baru dibuat. Dan akhirnya dia memasuki kayak semacam, apa, Wizard City atau Kota Penyihir. Dan dia pun akhirnya mulai tertarik untuk mempelajari soal sihir dan ya semua berbagai informasi mengenai sihir lah gitu. Tapi kalau misalnya andaikan berlatar waktu di masa depan, Ini itu berarti, kalau misalnya kita ngeliat dari episode Come Along With Me, Pada saat itu Peppermint Butler terkena cairan buatan dari gambel yang bernama Dumb-Dumb Juice ya. Dikarenakan dia terpapar itu, maka dari itu dia Peppermint Butler menjadi kecil. Seperti yang pada saat itu pertama kali dia dibuat. Jadi masih ya kayak polos gitu lah gitu. Jadi bisa aja pada saat itu dia kayak jadi kecil, dia lupa ingatannya dan dia pun belajar kembali mengenai dunia sihir gitu. Bisa aja. Tapi perkiraan gue sih lebih cocok ke masa lalu. Dimana pada saat itu dia baru pertama kali belajar mengenai sihir. Lalu apa saja sih yang bisa kita prediksi apabila kalau misalnya berat terwaktu di masa lalu? Yang mungkin bisa kita harapkan itu adalah di episode 3 ini, kita bakal mendapatkan banyak jawaban mengenai banyaknya misteri yang ada di seputar kartun Adventure Time ini. Mulai dari bagaimana dunia dari Adventure Time itu terbentuk, lalu juga dimensi-dimensinya. Dan yang paling gue utama tuh gue pengen tau soal ini loh. Perkataan Leach yang mana dia mengatakan kalau misalnya sebelum alam semesta terbuat, dunia hanya dipenuhi oleh monster aja. Gue harap sih kayak banyak lagi bisa menjawab pertanyaan itu. Terutama juga soal ini, makhluk gulp gitu kan. Kita tau sendiri kalau misalnya gulp itu merupakan makhluk terkuat yang ada di universe-nya Adventure Time. Dan sejauhnya kita dapet kalau misalnya gulp itu merupakan makhluk yang terbentuk karena ledangan Big Bang. Itu dari informasi yang gue cari mengenai gulp sendiri. Dan ya harapan gue sih bisa lah. Episode 3 ini menjawab semua pertanyaan mulai dari kosmik, katalis komet, ya pokoknya semua yang berhubungan dengan sihir atau kosmik gue berharap bisa terjawabkan di episode 3 ini. Lalu pembahasan berikutnya, yaitu dari episode 4 yang berjudul Together Again. Together Again ini akan berfokus pada kedua karakter utama kita. Sinopsisnya, Finn dan Jack bersatu kembali untuk menemukan kembali ikatan persaudaraan mereka. Dan memulai petualangan terpenting dalam hidup mereka. Sebenernya gue agak bingung sih dari sinopsis ini karena bisa aja sih banyak hal kemungkinan terjadi. Cuman yang gue harapkan adalah ini bisa menjawab pertanyaan dari akhir episode Obsidian. Yang mana pada saat itu Finn udah besar, udah jenggotan. Lalu di dadanya itu ada potato Jack. Yang orang banyak spekulasi kalau misalnya pada saat itu Jack sudah mati. Dan gue harap sih di episode ini kita bisa mendapatkan jawaban mengenai kabar Jack itu. Entah itu dia udah mati atau di ternyata dia udah. Atau mungkin dia malah jadi abadi dan dia tinggal di entah itu dimensi lain atau planet lain. Cuman ya gue sebenernya gak ekspetasi banyak sih. Gue cuman berharap ya di episode 4 ini kita bisa lah bisa mendapatkan ending yang lebih memuaskan. Karena buat gue, Come Along With Me tuh gak sempurna. Banyak banget masalah dari pacing dan juga endingnya. Karena kalau misalnya kalian nonton lagi Come Along With Me, kalian pasti ngerasain kalau misalnya ini tuh bukan ending. Malah kayak semacam pembuatan untuk chapter baru. Karena rasanya tuh kayak bukannya ini loh menjawab pertanyaan. Tapi malah menambahkan banyak pertanyaan. Kayak mulai gimana nasib dari Gumbel dia dan juga hubungan antara Bubblegum sama siapa namanya tuh? Bibinya, bibi Loli gak salah. Terus juga gimana tuh kabarnya Candy Kingdom kan di episode Obsidian. Kita tahu kalau misalnya ternyata Bubblegum udah pindah rumah. Dia tinggal bersama Marceline. Lalu gimana kabarnya dengan Candy Kingdom? Apa bakal ditinggalin atau ternyata udah ada penerus selanjutnya? Kita masih belum tahu. Terus juga di akhir episode Come Along With Me, ternyata para manusia dari Founder Island kembali ke Tanah U. Yang mana dulunya itu benua Amerika kalau gak salah gue lupa. Terus juga kita ingin tahu gimana tuh nasibnya para manusia. Apakah mereka bisa beradaptasi di line of food atau mereka malah pada mati semua. Karena kita tersendiri kalau line of food tuh bener-bener buas banget ya. Kayak makhluknya tuh entah ya random banget lah gitu. Mungkin itu sih yang harapan gue bisa menjawab banyak pertanyaan simpel gitu. Kalau misalnya Wizard City, kita pengen banget jawaban mengenai beberapa konsep dari multiverse Adventure Time ini. Lalu kalau misalnya Together Again, kita bisa tahu tentang nasib Jack, nasib para manusia, dan nasib Candy Kingdom. Jadi ya mungkin itulah pembahasan singkat gue mengenai Adventure Time Eastern Line, episode ketiga, dan episode keempat. Tulis di kolom komentar di bawah prediksi kalian mengenai episode tiga dan episode keempat ini. Gue dengan senang hati bakal membaca dan juga menjawab kalau misalnya bisa dijawab ya. Dan juga kalau misalnya kalian merasa aneh dengan video ini. Karena ya video ini gue gak buat script. Jadi gue tuh pas banget, ini gue gak habis upload video apa namanya tuh, regular show. Jadi gue memutuskan kayak gue lagi gabut banget. Gue lagi gak ada tugas, belum mulai udian. Jadi udahlah, gue coba buat video random ini aja gitu. Ya, menurut kalian gimana? Kalian lebih suka gue ngomong dengan script. Kalau script kan gue lumayan agak teratur lah ngomongnya. Cuman kalau misalnya gue tanpa script ini, kadang gue juga agak beribet gitu gue omong. Karena gue sendiri bukan orang yang ahli dalam berbicara. Jadi harapan gue sih kalau misalnya dari channel ini, dari pembuatan video ini, gue bisa menjadi ya lebih lancar lagi lah ngomong gitu. Jadi ya mungkin cukup scan dari video gue kali ini. Maaf banget kalau misalnya videonya terlalu singkat. Mungkin kalian harap bisa lebih panjang lagi. Tapi ya gue pengen buat misang aja gitu. Jadi ya gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.